ketika kotoran sembelian tersebut sudah terkumpul hal-hal dari orang Quraysh berkata pada teman-temannya siapa diantara kalian yang berani meletakkan kotoran tersebut diatas kepalanya Muhammad sementara ia sujud maka Ukba bin Abi Mu'ayn tadi yang meludahi Nabi ingat yang undang tadi itu bilang aku lalu ia mengangkat kotoran tersebut dan menumpahkan diatas kepala mulia Nabi SAW sementara Bila SAW sedang sujud dan tidak bergerak melihat kejadian tersebut maka para pemuka Quraysh tertawa terbahak-bahak lalu setelah selesai sholat beliau SAW berdoa kepada Allah sambil berkata Ya Allah adidilah Ukba bin Abi Mu'ayn lalu setelah kisah Abu Jal ada kisah seseorang yang bernama Ukba bin Abi Mu'ayn ini juga nanti termasuk orang yang akan terbunuh di perang Badr ada kisah tersendiri kebetulan dia Ukba ini punya persahabatan, punya hubungan persahabatan dengan Nabi SAW dalam kisah sejarah dikatakan dalam dakwah pada saat itu dakwah Islam terus berjalan dan berkembang suatu ketika salah satu pemuka Quraysh bernama Ukba bin Abi Mu'ayn mengundang Nabi SAW ke rumahnya bentuk persahabatan terlepas daripada ini beriman atau tidak silahkan datang ke rumah saya menjadi tamu saat sudah dihidangkan jamuan kebetulan orang-orang Arab itu dan sampai hari ini tradisi mereka itu kalau ada tamu di rumahnya atau ada orang datang ke rumahnya walaupun orang itu musuh besarnya misal dia pernah, orang ini pernah giba dia, fitnah dia, mengambil hartanya tapi kalau datang ke depan rumahnya mengatakan saya mau jadi tamu pasti dibukain rumahnya untuk dihidang, dijamu gitu begitu keadaannya sehingga memang penghormatan tamu itu sesuatu yang luar biasa sangat sakral dan sampai hari ini saya tahu sendiri karena saya disauri sampai 7 tahun itu Bapak Ibu sekalian orang-orang di Madinah, orang di Mekah itu kalau lagi makan itu sudah sangat-sangat biasa pada saat mereka lagi hidangkan daging kambing misalnya itu disobek pakai tangannya dan dikasih kepada kita justru kalau tidak dilakukan itu dianggap dia tidak menghormati tamu jadi jangan anda salah faham kalau diundang sama orang Arab di Saudi makan kita kan di Indonesia disobekin daging dilemparin mana mau makan gitu kan tapi kalau disana malah sebaliknya kalau dia sobekin dari tangannya tidak pakai pisau ya itu berarti penghormatan gitu jadi penghormatan jadi kami itu kalau makan dua latihan masyarakat di depan rumah dosen-dosen kami itu pada disobekin, dikasih gitu kan daging disobek dengan tangannya itu penghormatan nah yang terjadi jemaat sekalian Ukbah bin Abi Mu'ayn ini mengundang Nabi SAW Nabi SAW berkata aku tidak akan makan makanan ini wahai Ukbah kecuali kamu syahadat kecuali kamu syahadat kamu masuk Islam dulu baru saya makan ini pertama ada persahabatan yang kedua ini adalah tamu ada tamu dan tradisi sekali lagi orang Arab musuhnya aja kalau datang tetap dihormatin gitu sampai ada sebuah kisah ada seseorang ini kisah nyata terjadi di Jazira Arab belum lama gitu kan lakad darullah ini kisah buruk sebenarnya tapi kita ambil ibrah saja dia pulang ke rumahnya dia temukan istrinya selingkuh dengan laki-laki lain pada saat dia masuk ke rumahnya ditemukan ada laki-laki lain lagi berselingkuh dengan istrinya gitu lalu dia tutup pintunya lalu dia lihat lalu dia mengatakan gunakan pakaian kalian setelah itu panggil silahkan laki-laki itu dipanggil silahkan duduk di ruang tamu saya duduk dia bilang sama istrinya siapkan makanan buat tamu saya ini kisah nyata siapkan makanan buat tamu saya istrinya ini sambil gemetaran siapin makanan karena ini sudah berbuat zina apa yang terjadi dihidangkan makanan disuruh makan orang itu juga susah makan gitu kan dia sudah berbuat salah silahkan makan disuruh makan akhirnya dia makan lalu dia mengatakan sama sudah makan saya menghormati kamu karena kamu saya masih anggap tak mau masuk ke rumah saya tapi silahkan pergi setelah ini dan saya harap kamu bertobat kepada Allah lalu dia bilang sama istrinya mulai hari ini kamu pulang ke rumah orang tuamu kamu sudah saya ceraikan udah pulang begitu retorika mereka menghormati orang yang di rumahnya ini orang yang berbuat salah gitu kan lalu yang terjadi jemaah sekalian ternyata kisah selanjutnya adalah perempuan istrinya tadi itu pulang ya keluar diceraikan akhirnya nikah sama laki-laki yang tadi yang dia selingkuh itu subhanallah orang memang kalau dasarnya buruk ya begitu ya ternyata berjalan setahun rumah tangganya selingkuh lagi sih perempuan tadi itu kisah tapi yang kita lihat pelajaran gimana mereka sangat menghormati masalah tamu itu kan baik kita lihat disini ukbah lalu berusaha membujuk Dami S.A.W. mengatakan wahai ukbah wahai Muhammad engkau adalah tamu aku tolong jangan paksakan aku pada hal-hal yang tidak bisa aku ini akan terhina di kaumku kalau aku mengucapkan syahadat sementara aku ini tokoh masyarakat kata Nabi S.A.W. tetap aku tidak akan makan sampai engkau syahadat yang terjadi adalah karena pada saat itu sudah jelas sekali ya apa namanya harus menghormati tamu akhirnya ukbah pun syahadat dia syahadat lalu Nabi S.A.W. makan kejadian yang terjadi pada ukbah ini harapan Nabi S.A.W. seperti yang terjadi pada Hamzah masih ingat Hamzah paman Nabi S.A.W. bagaimana dia masuk Islam dia habis pulang berburu Nabi S.A.W. lagi dijacimaki oleh Abu Jahal depan Ka'bah lalu dilaporkan oleh seseorang wahai Hamzah ponakanmu dijacimaki dan tidak ada yang bela Hamzah kan datang pakai apa namanya busur panahnya diketuk kepalanya Abu Jahal sambil berdarah dan mengatakan apakah kau memcacimaki Muhammad sementara saya dalam agamanya gitu kan padahal sebenarnya Hamzah tidak dalam keadaan Islam gitu kan nanti Hamzah setelah itu dia pulang ke rumah lalu dia pikir kok bisa saya ucapin kalimat itu ya apakah saya harus melapor pada Quraysh bahwasannya ya ini karena kebetulan saja saya ucapin tapi itu aib atau memang saya harus mengikuti agama Muhammad lalu dia minta petunjuk sama Allah malamnya besoknya hatinya terbuka untuk masuk Islam nah kejadian pada Hamzah ini diharapkan oleh Nabi S.A.W. terjadi juga pada uqbah karena sudah terlanjur syahadat gitu kan akhirnya dia masuk Islam tentu retorika ini yang gitu ini retorika yang Nabi S.A.W. lakukan tidak berhubungan dengan wahyu tidak berhubungan dengan wahyu pernah juga saya mungkin Anda masih ingat saya pernah ceritakan paman saya cerita gitu dia punya teman dari Dubai itu pada saat dia lagi studi di Amerika dia bilang ada teman saya ini selalu hobi sekali dakwah memang jadi kalau ada kesempatan menemui siapapun orang-orang non-sir Nasrani di Amerika itu selalu diajak dakwah yang paling lucu dia bilang itu setiap kali dia ketemu anak kecil setiap kali ketemu dia dipegang tangannya lalu dia bilang follow me gitu kan disuruh ikut disuruh syahadat anak kecil itu setelah syahadat selesai dia bilang sama paman saya sekarang dia sudah Islam padahal ini anak kecil gak ngerti apa-apa Nasrani gitu kan mungkin dia lari pulang ke rumahnya dia ke gereja lagi gitu tapi ini salah satu retorika yang kadang-kadang orang lakukan cuman ini istihad ya upaya pribadi tidak kita salahin tidak kita benarin gitu kan karena saya ingin ditikberatkan waktu Nabi S.A.W. lakukan pada ukbah tentang perilaku ini bukan perintah wahyu karena ada beberapa perilaku Nabi S.A.W. tidak semuanya wahyu ada yang beliau lakukan misalnya beliau makan mungkin dengan jenis makanan yang beliau makan bersama Aisyah atau bersama Umus Salama itu bukan berhubungan dengan wahyu biasa saja gitu kan tidak selamanya selalu berhubungan dengan wahyu Allah S.A.W. jadi perilaku Nabi S.A.W. ini bukan perintah dari Allah kenapa perlu kita titikberatkan ini karena jangan sampai nanti ada orang berpikir kok ukbah nanti sudah syahadat Nabi S.A.W. sudah ucapin berarti kan itu perintah dari Allah kok bisa utbah nanti tinggalin karena ukbah ini batalin syahadatnya nanti ukbah batalin syahadatnya berarti Allah tarik lagi hidayahnya nah padahal sebenarnya bukan itu karena Nabi S.A.W. secara peribadi dan secara sifat manusiawinya Nabi S.A.W. beliau mengajak ukbah dengan cara ini gitu berharap seperti kejadian Hamzah R.A.W. lalu yang terjadi adalah karena terlanjur mengucapkan syahadat maka diharapkan dia bisa mendapatkan hidayah yang sebenarnya maka tersebarlah berita bahwasannya ukbah telah syahadat Quraish sangat terganggu karena ukbah ini adalah toko Quraish dan di Mekah itu kan tidak ada raja setiap suku punya pimpinan dan setiap pimpinan suku itu dianggap raja jadi ada banyak ada puluhan pimpinan suku di Mekah itu kalau satu masuk Islam sukunya semua masuk Islam dan ukbah ini pimpinan suku gitu lalu yang terjadi pada saat itu orang-orang Quraish mereka sangat terganggu dan akhirnya mereka mendatangi ukbah dan bertanya wahai ukbah apakah sudah benar yang orang-orang katakan termasuk yang datang kepadanya adalah seseorang yang bernama Ubey Ubey ini adalah salah satu toko Quraish juga kepala suku yang lain sahabat dekatnya ukbah lalu dia berkata sungguh aku akan mengharamkan wajahku berhadapan dengan wajahmu sampai engkau pergi kepada Muhammad waktu dia bilang kau sudah masuk Islam maka ukbah mengatakan tidak ceritanya hanya begini gitu kan saya undang Muhammad sebagai sahabat saya makan lalu dia bilang saya tidak mau makan kecuali dia syahadat dan kamu tahu sendiri bagaimana kita harus menghormati tamu gitu kan lalu akhirnya si Ubey bilang kalau begitu benar yang kau ucapin saya tidak akan saya akan haramkan wajahku menghadapi wajahmu saya tidak akan ketemu dengan kamu lagi sampai engkau mendatangi Muhammad dan meludahi wajahnya ukbah berusaha melunakkan Ubey janganlah pakai cara itu pakai cara yang lain kenapa harus saya kan penting tidak Islam untuk apa kok harus seperti itu akhirnya pemuka-pemuka Quraish pun banyak yang datang hampir mengucapkan kalimat yang sama seperti Ubey pokoknya kalau kau benar maka kami mau kau hina Muhammad banyak kan mengatakan kamu datang dan meludahi wajahnya maka ia pun akhirnya pergi dan meludahi wajah yang terjadi setelah itu terjadi turunlah firman Allah dalam surah Al-Fulqan urutan 25 ayat 27 sampai 29 jadi dua ayat ini turun kepada kasusnya Uqbah bin Abi Mu'ain dan ingatlah hari ketika orang-orang zalim menggigit kedua tangannya maksudnya dia akan sedih dia akan gigit jarinya pada hari kiamat karena menyesal seraya berkata coba seandainya dulu aku selalu bersama Rasul aja ya dulu aku biarin aja syahadatku gitu kecelakaan besar bagiku kiranya aku dulu ya tidak mengikuti si Fulan maksudnya teman akrabku si Ubay tadi sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu datang kepadaku dan syaitan itu tidak mau menolong manusia jadi ini ayat atau dua ayat yang turun kurang lebih tiga ayat maaf 27 sampai 29 yang menceritakan tentang kisah ya Uqbah yang nanti meningkat dalam keadaan kafir dan kemudian dia akan menyesali hal tersebut pada hari kia Ubay bin Khalaf menjadi lebih berani setelah kasus itu lalu ia pun mendatangi Nabi SAW dengan membawa tulang bangkai unta yang sudah lama lalu menghancurkannya kemudian menaburkan debunya di muka Nabi SAW dan berkata engkau lah engkau kaya yang telah mengatakan bahwasannya Allah akan menghidupkan tulang ini yang sudah hancur setelah jadi debu jadi ada tulang unta dihancurin sama dia kemudian dilempar di wajah Nabi SAW hancuran debu itu dan mengatakan wahai Muhammad engkau kaya yang telah berkata bahwasannya Allah mampu menghidupkan kembali tulang yang telah hancur seperti ini maka turunlah firman Allah SWT jadi kita perhatikan disini seperti awal materi kita saya bahasakan sirana bawian ini adalah satu-satunya ilmu yang akan menunjukkan kepada kita tentang sabab nuzul Al-Quran dan prosesi turunnya itu betul-betul dalam sirat teratur gitu pertama ayat ini di surah ini ayat ini di surah ini walaupun dia acakan mungkin bisa dari surah ini bisa dari surah itu kita bayangkan sekarang tadi dari surah sebelumnya itu turun di surah Yasin sekarang tiba-tiba langsung ke surah yang ke 36 gitu kan ayat 78 sampai 79 yang kata Allah SWT tentang kasus Ubaid ini audzubillah menjadikan kembali oleh Tuhan Allah yang telah menciptakannya pertama kali dan dia maha mengetahui tentang segala makhluknya Allah SWT yang menciptakan semuanya bukankah kita semua hanya dari sel telur sama sperma yang tidak ada nilainya ya tidak dianggap cuma sebuah bakteri kecil tiba-tiba menjadi manusia bukankah Allah SWT menjadikan dari telur yang cair tiba-tiba menjadi anak ayam dan anak burung bukankah Allah SWT menjadikan dari sebuah biji yang dilempar ke tanah kemudian menjadi sebuah pohon yang berbuah dan besar itulah Allah SWT tapi pada saat itu dakwah tetap gencar walaupun orang-orang Quraish melakukan perilaku-perilaku ini maka orang-orang Quraish makin khawatir dan membuat mereka sepakat untuk mengundang Nabi SAW dan menawarkan perkara agar penyembahan dibagi dua seseorang dari mereka berkata pada Nabi SAW kami tawarkan kepadamu wahai Muhammad perkara yang belum pernah kami tawarkan sebelumnya dan hal ini sangat berat buat kami lalu Nabi SAW berkata apakah itu ia berkata engkau menyembah Tuhan kami sehari kami menyembah Tuhanmu sehari kata Nabi SAW tidak mungkin saya tidak mungkin sembah-sembah berhala ini ini makhluk seperti saya seperti kalian semua untuk apa disembah saya tetap sembah Allah satu saja lalu mereka musyawarah lagi dan mereka sepakat untuk mendatangi Nabi SAW dan berkata wahai Muhammad sembahlah Tuhan kami sepekan kami sembah Tuhanmu sehari lebih banyak kamu pakai harinya lalu kata Nabi SAW tidak mungkin mereka kembali lagi musyawarah lalu berkata lagi wahai Muhammad sembahlah Tuhan kami sehari saja dalam hidupmu kami akan sembah Tuhanmu setahun kata Nabi SAW tidak akan mungkin lalu yang terjadi apa pada mereka pada mereka lah turun yang jelas kita sudah tahu sama-sama surah Al-Kafirun yang Allah sementara mengatakan A'udzubillah Masyidun Rajim katakanlah hai Muhammad kepada mereka orang-orang kafir itu saya tidak pernah tidak akan sembah Tuhan kalian dan kalian tidak perlu sembah Tuhan saya kalau tidak mau tidak usah dibagi-bagi sehari-sehari sehari sepekan tidak bisa dan kalian juga tidak perlu sembah yang saya sembah saya juga tidak akan sembah apa yang kalian sembah ditutup dengan kalian punya keyakinan silahkan jalan saya punya keyakinan selesai sama-sama aja jalan karena sudah tidak bisa lagi dipeluruskan makanya setelah itu langsung turun firma Allah mengatakan juga mendukung perilaku Nabi SAW dalam surah Al-Qalam perhatikan ayat demi ayat turun ayat demi ayat turun dengan kasutistik kejadian ini kejadian ini langsung turun firman Allah turun firman Allah dituntun Nabi SAW lalu turun setelahnya surah Al-Qalam urutan 68 ayat 8 dan sampai ayat 9 Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu hai Muhammad orang-orang kafir itu mereka menginginkan agar kamu lunak mau sembah Tuhan mereka sehari maka mereka pun akan bersifat lunak padamu maksudnya mereka pun akan mau menyembah Allah subhanahu wa ta'ala ini juga ulama mengatakan pelajaran besar sekali sangat keliru perhatikan sangat keliru kalau ada orang mengatakan kita tidak usah bicara kasus besar masalah kufur begini kecil aja anda berteman dengan orang yang tidak pakai jilbab misalnya perempuan lalu anda mengatakan gak apa-apa deh nanti saya sehari ikut dengan dia sehari dia ikut sama saya ke pengajian jadi kalau dia ke bar anda ikut juga gitu kan atau dia berbuat salah ikut juga atau dia gunjing ikut juga dan nanti sehari besok ikut sama saya ke pengajian ini fatal salahnya kenapa karena iman itu akan berkurang dengan kemaksiatan jadi dengan kita pergi sehari itu itu iman kita akan drop dan untuk mengembalikan iman ke tangga yang pertama itu luar biasa susahnya anda bisa rasakan kalau misalnya anda beribadah seminggu saja terus ibadah misalnya ada sebuah motivasi yang anda dengarkan hadith nabi ayat al-quran kisah orang soleh apa saja kira-kira yang mencuri iman hingga seminggu anda beribadah luar biasa pada saat hari ke delapan sudah lewat seminggu anda kembali lagi berbuat maksiat kepada Allah azza wa jall misalnya gunjing orang apalagi sampai hal besar berzinakah berbohongkah apa saja gitu kan maka iman anda tidak drop untuk kembali kepada level iman yang minggu lalu anda butuh sebuah pendongkrak yang lebih kuat dari pendongkrak awal tidak gampang itu susah sekali makanya syaitan itu ingin meruburkan iman kita hati-hati kita boleh menasihatin orang tapi tidak berbaur ada sekelompok orang lagi nonton sesuatu yang tidak baik atau sedang gunjing orang lalu anda mengatakan tidak apa-apa deh saya duduk sama mereka nanti kalau selesai saya nasihatin salah karena detik-detik anda duduk bersama mereka nanti kalau anda sudah nasihatin anda sudah pergi mereka akan mengatakan toh tadi juga duduk juga nonton tadi juga ikut gitu kan walaupun dinasihatin baik tetap gitu jadi kalau yang benar jadi kalau yang benar adalah anda datang nasihatin tinggalkan kemungkaran itu itu insyaallah akan berbekas karena memang bukan kita yang memberikan hidayah tapi siapa? Allah Azza wa Jal kita cuma tugasnya menyampaikan kata Allah SWT kepada Nabi SAW Tugasmu hanya menyampaikan hai Muhammad tidak ada sama sekali tujuannya kamu bisa memberikan hidayah orang dan pada saat pamannya Abu Talib meninggal Nabi SAW sedih orang ini paman kandungnya membela dakwah lalu Allah turunkan ayat Al-Quran dengan tegas Allah Azza wa Jal inna ka la tahdiman ahbabta walakin Allah ya ahdiman ya sya hai Muhammad kau tidak mampu tidak akan pernah bisa memberikan hidayah siapa yang kau inginkan tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang inginkan Allah lebih tahu orang ini pantas tidak terima hidayah gitu kan seperti itu kurang lebih gambarannya lalu gangguan terus datang kepada Nabi SAW juga dari tetangga beliau alaihissalatu wassalam diantaranya paman beliau sendiri paman yang paling dekat maksudnya dekat dengan beliau Abu Lahab jadi kalau kita dengar Abu Lahab itu adalah paman Nabi SAW paman langsung kakak daripada ayah beliau juga yang lainnya seperti Hakam bin Abi Adi Uqba bin Abi Mu'aid tadi itu kemudian Uday bin Hamra Al-Sakafi mereka semua sepakat setiap kali mereka memiliki sampah juga kotoran dari sembelihan mereka meletakkan di depan rumah Nabi SAW ini tetangga-tangga Nabi jadi kalau ada sampahnya mereka sengaja datang ke depan pintu rumah Nabi terus ditumpahin ada kotoran-kotoran hewan jeruan-jeruannya semua ditaruh di depan Nabi SAW perhatikan apa perilaku Nabi SAW setiap kali Bila SAW pulang memasuk rumahnya beliau membersihkan dengan tenang sambil berkata dengan suara yang bisa terdengar oleh tetangganya beliau mengatakan beginilah beginikah perlakuan kalian terhadap tetangga itu saja Nabi SAW jawab sehingga orang-orang kafir ini pada saat mau balas Nabi mau dibalas dengan apa tapi kalau seandainya Nabi angkat juga sampahnya dibuang lagi ke rumah mereka maka jadi panjang lagi ceritanya gitu kan tapi kalau ini beginikah cara kalian bermuamalah udah diangkat sampahnya selesai kan kalau seseorang niat buruk dengan kita misal ada seseorang niat fitnah kepada anda lalu anda tidak terpengaruh dia fitnah ini anda tetap biasa saja tetap hidup tetap biasa maka dia terputus sampai disitu tapi kalau kita mangkel kita terbawa emosi maka itu yang dia inginkan gitu kan jadi kalau ada keburukan cut aja sampai disitu selesai gak usah diikutin Nabi SAW itu dalam hadis Bukhari pernah disihir oleh orang Yahudi diambil rambutnya beliau yang jatuh kemudian disihir Nabi SAW ditunjukkan oleh Jibriah AS tentang dimana rambutnya ditaruh ternyata ditaruh di sebuah sumur di pinggir kota Madinah dililir di sebuah batang kurma yang tua kata Nabi SAW kepada Aisyah wahai Aisyah aku mendapatkan petunjuk dari Allah rambutku diikat oleh orang-orang Yahudi tersebut di batang pohon yang sangat tua yang bentuknya seperti kepala syaitan lalu aku lepaskan rambut tersebut akhirnya sihirnya lepas tidak bisa kena Nabi SAW karena sudah lepas lalu Aisyah berkata ya Rasulullah tidakkah anda membakarnya maksudnya kalau dibakar tukang sihirnya bisa kena sama jinnya dibakar kembali sihir itu kan apa kata Nabi SAW perhatikan adabnya aku tidak diajarkan membalas keburukan dengan keburukan bukan begitu caranya sudah selesai tidak usah yang penting saya sudah tidak kena sihir karena untuk apa habisin energi habisin waktu kita diselalu dicacimaki oleh seseorang sudah tinggalin saja untuk apa kita berdebat marah-marah sama dia tidak ada gunanya sudah tinggalin selesai insya Allah Allah yang balas kita harus yakin kita punya Tuhan Allah SWT punya cara sekuat apapun manusia itu dia cuma seperti lebih kecil daripada debu bumi ini seperti debu disuruh langit ini kata Nabi SAW bumi ini tidak ada nilainya di mata Allah atau tidak mengalahkan nilainya setengah sayapnya lalat setengah sayapnya lalat lebih bernilai di mata Allah dibandingkan bumi ini semuanya apalagi kalau seseorang berbuat kesalahan kita bukan lemah malah justru kita cerdas tidak menghabiskan energi emosi padahal tidak perlu tidak usah ditebati selesai orang-orang hamba Allah yang pintar adalah orang kalau diajak ngomong diajak bertengkar sama orang yang bodoh tinggalin aja yaudah terserah jalan dan juga kata Nabi SAW aku menyiapkan aku menyiapkan maksudnya Allah SWT memudahkan untuk beliau istana di pinggir-pinggir surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar kita sudah sampai ini begini caranya begini hukumnya oh gini-gini yaudah Assalamualaikum udah selesai untuk apa ribut habisin waktu kenapa kau gak mau terima kenapa begini habis energi potensi untuk apa kalau kita sudah sampaikan kebenaran kalau emang dia mau berubah dia berubah gitu kan udah diingatin walaupun nanti ketemu lagi kapan kita nasihatin lagi silahkan tapi bukan waktunya untuk duduk-duduk untuk ngobrol untuk habisin waktu dengan dia tidak perlu dalam hadis Bukhari Muslim juga dikatakan pernah orang-orang Yahudi lewat di depan Nabi SAW Nabi sedang jalan dengan Aisyah lalu kata orang Yahudi apa Assamualaikum Assam itu kematian kata Nabi SAW Waalaikum apa artinya dan untuk kalian udah selesai Aisyah marah waktu itu Aisyah mengatakan ya Rasulullah apakah anda tidak dengar apa yang mereka ucapkan Aisyah maksudnya saya dengar nih Rasulullah mereka bilang Assam kata Nabi SAW apakah kau tidak dengar apa yang saya jawab wahai Aisyah saya udah jawab Waalaikum ingat doa kita kepada Allah untuk mereka terkabulkan dan doa mereka kepada Allah untuk kita tidak dikabulkan jadi kalau saya mengatakan Waalaikum mereka kena tuh masalah kematian tapi kami tidak kita tidak kena dengan doanya dia gak usah khawatir bagaimana Nabi SAW mengobati permasalahan dengan sangat tenang gak ada stresnya gitu kan makanya Nabi SAW meninggal umur 63 tahun anda tahu berapa rambut putihnya mohon maaf yang sudah banyak rambut putihnya ya Nabi SAW merupakan cuma 3 lembar 3 helai umur 63 tahun kenapa kata para ulama karena Nabi SAW tidak pernah marah-marah gak pernah ngamuk-ngamuk saya tidak bilang yang rambut putih suka marah-marah ya tapi ini saya kasih contoh bagaimana Nabi SAW menghadapi kehidupan dengan sangat santai beliau membalas sebenarnya tapi balasannya itu lembut cuma menyakitkan juga gitu kan kematian ya untuk kalian juga sudah Assalamualaikum ini kenapa bagi pengajian gini-gini ya sudah selesai habisin waktu ribut untuk itu gak perlu dan nanti musuh-musuh atau orang-orang yang tidak senang dengan kita ini mereka akan berhenti sampai disitu pada saat mereka tidak temukan lagi jalan mereka mau fitnah kita gak layanin ya sudah mereka menggiba kita kita gak layanin mereka terkat gak bisa buat apa-apa lagi kan gitu dan Allah punya cara membongkar kedok-kedok mereka dan menyusahkan mereka dari sisi lain Allah punya cara gak usah khawatir baik suatu ketika Nabi SAW sedang sujud depan Ka'bah datanglah selompok orang-orang yang menyembeli dekat Ka'bah untuk berhala-berhala mereka jadi biasanya di dekat Ka'bah dulu itu zaman Nabi SAW ada 365 berhala masing-masing suku punya Tuhan setiap hari ada yang datang sujud-sujud bukan sujud ke Ka'bah sujud ke patung-patung itu ada yang nyembeli unta, nyembeli kambing untuk berhala-berhala mereka satu waktu ada sekelompok dari mereka datang menyembeli untuk berhala mereka ketika kotoran sembelian tersebut sudah terkumpul jadi dibersihin perutnya disitu kotoran-kotorannya ditumpuk sama mereka salah satu dari orang Quraish berkata pada teman-temannya siapa diantara kalian yang berani meletakkan kotoran tersebut di atas kepalanya Muhammad sementara ia sujud perhatikan ya Nabi SAW sedang sujud ini bukan perilaku yang gampang meletakkan dahi kita meletakkan dahi dan hidung di tanah itu sebuah penghinaan yang luar biasa itu gak mungkin kecuali kepada Allah SWT sebenarnya maka yang meludahi Nabi SAW ingat yang undang tadi itu bilang aku lalu ia mengangkat kotoran tersebut dan menumpahkan di atas kepala mulia Nabi SAW sementara Bila SAW sedang sujud dan tidak bergerak Nabi SAW tidak bergerak ditumpahkan kotoran diam aja tetap sujud tidak mengganggu beliau gitu kan melihat kejadian tersebut maka para pemuka Quraish tertawa terbahak-bahak sampai satu sama yang lainnya condong kepada yang lain gitu jadi sampai ketawanya sampai condong gitu kan lalu Fatima RA anak Nabi SAW membersihkan kotoran tersebut sambil menangis lalu setelah selesai sholat beliau SAW berdoa kepada Allah sambil berkata Ya Allah Adidilah Ukba bin Abi Mu'ain ini yang telah tumpah kepada saya ambil alih Ya Allah perhatikan beri lagu Nabi ya ada orang fitnah Anda Ya Allah ini orang ini selesai jadi bukan tangan kita yang bergerak Allah yang bergerak itu bisa dicabut satu urat sarafnya bisa struk Allah bisa berhenti tidak bisa kencing susah kencing batu Allah buat ini banyak caranya Allah tidak usah kita kita punya waktu terbatas kita sibukin diri dengan ibadah sudah tidak usah sibukin dengan kejahilan orang perlakukan Nabi SAW cuma mengatakan Ya Allah adili ukba bin Abi bukan Nabi angkat kotoran kenapa kau lempar ke wajah saya dilempar juga enggak Ya Allah adili ukba bin Abi Mu'ain ternyata ukba ini dibantu oleh temannya namanya syaibah juga syaibah juga ada lagi satu namanya walid juga alwalid yang lalu Nabi SAW menyebut satu persatu nama orang-orang Quraish yang sedang tertawa-tawa itu yang terbahag itu semuanya sebagian ahli sejarah mengatakan lebih dari 10 orang mereka tertawa terbahag dari Nabi SAW kena kotoran tadi lalu yang terjadi kata perawi hadith ya dalam hadith Bukhari ini demi Allah aku menyaksikan semua yang tertawa itu terbunuh di Perang Badr semua yang tertawa itu terbunuh di Perang Badr dengan terbunuh dengan anu gitu mati udah gak bisa kembali ke Mekah hartanya hilang dan segalanya dan ini sebuah pelajaran yang sangat besar bagaimana seseorang yang itu dengan tenang memecahkan permasalahan gitu kan tidak perlu terburu-buru tidak perlu menghadapi kejahilan dengan kejahilan keburukan dengan keburukan tidak perlu semua itu dan kita harus yakin kita punya Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala kalau Allah kita libatkan dalam permasalahan kita jemaah sekalian apa jawabannya Allah jadi pencukup baginya selesai ini orang jahat sama saya Allah akan hukum ini orang gak bayar utang Allah akan buat dia susah dan kita akan didatangkan rezeki berlipat daripada utang itu beragam macam cara Allah sementara libatkan Allah dalam hidup kita jadikan Allah sebagai wali jadikan Allah mengawasi kita inna Allah karena alaikum raqibah maka kita akan tenang hidupnya tidak akan ada masalah tapi seseorang kadang-kadang kalau melepaskan diri dikata para ulama siapa yang tidak melibatkan dalam hidupnya Allah akan biarkan dia dan dia akan terus dalam kesulitan yang tidak selesai ketenangan jiwa akan kita dapatkan bila melibatkan Allah subhanahu wa ta'ala ini pelajaran besar dari asiran nabawi di mana Nabi s.a.w. melakukan hal tersebut selamat menikmati